Pemirsa kalau Anda mendengar kata Natal, apa yang terbersih di pikiran Anda? Pasti ada Sinterklas atau Santa Claus dan juga kereta luncurnya. Tetapi kali ini di kota Williamsburg, Amerika Serikat, selain juga Sinterklas, ada rumah Minangkabau dan juga ada Pencaksilat dan juga Busana Batik yang ikut memeriahkan parade Natal kali ini. Kota kolonial Williamsburg, negara bagian Virginia, kembali mengadakan parade Natal yang ke-54. Tema tahun ini adalah Jingle All The Way yang tidak hanya meriah, tapi juga interaktif. Seperti dikatakan Terry Banes, Direktur Utama The Greater Williamsburg Chamber and Tourism Alliance, penyelenggara acara ini. Ini adalah cara kita untuk memberi kembali ke komunitas, dan yang paling baik adalah parada multi-generasional. Jadi saya datang sebagai anak-anak, ibu datang sebagai anak-anak, dan saya membawa anak-anak saya, dan ini adalah selebrasi untuk memberi kembali kemarinan untuk semua Williamsburg. Lebih dari 100 grup ikut dalam parada ini, mulai dari marching band, hingga penyanyi Elvis Presley lho. Tahun ini budaya Indonesia kembali ambil bagian dalam parada. Sekolah pencaksilat Williamsburg Dojo, mendesain mobil pawai mereka menjadi rumah Minangkabau. Proses pembuatan rumah Minangkabau memakan waktu sekitar tiga bulan. Chris Robinson, pemilik dan guru Williamsburg Dojo, ingin memperkenalkan pencaksilat dan budaya Indonesia lewat mobil pawai ini. Rumah Minangkabau menjadi kebanggaan bagi diaspora Indonesia yang tinggal di Williamsburg. Untuk pulang kampung ke Indonesia, saya bilang kalian harus ikut memperkenalkan budaya Indonesia. Karena orang luar aja sangat suka sekali dan bangga untuk mempelajari kebudayaan kita. Sebagai orang Indonesia, kita harus memperkuatkan lagi. Memang parada Natal ini bertujuan memperlihatkan komunitas di Williamsburg yang beragam. Mereka melakukan hal yang hebat untuk komunitas di Williamsburg. Jadi kita sangat gembira dengan dojo Williamsburg Dojo dan mempunyai mereka di komunitas di Williamsburg. Dari Williamsburg, Virginia, Naras Pramswari, Rere Wahyudi, VOA.